Pada suatu kesempatan salah seorang teman pernah bercerita. Pada intinya dia mulai merasa bahwa keberagaman yang ada di Indonesia. Makin hari kian terkikis. Orang-orang mulai seragam. Kalau dibikir-pikir benar juga. Kalau kita lihat, orang-orang zaman dulu begitu beragam dan bebas. Cara memakai kerudung pun masih terlihat asal-asalan. Asal nempel di atas kepala. Tidak menutup semua rambut dan hanya menyisakan wajah. Malah lebih banyak yang tak pakai kerudung. Tapi hari ini kita melihat para perempuan cenderung mengenakan kerudung. Mulan Jamilah, mahluk Tuhan paling seksi itu pun pakai kerudung. Rinanose sempat pakai kerudung. Lalu dicaci setelah tak pakai kerudung lagi. Bahkan lebih dari itu, kerudung pun ada tingkatan keimanannya. Yang paling bagus adalah kerudung syari yang besar menjuntai menutupi bokong dan tangan. Jadi ini bukan lagi soal kerudung atau tidak. Karena bahkan yang kerudungan pun masih dipertanyakan apakah sudah syari apa belum. Kalau belum menutupi bokong dan tangan, seolah belum sesuai dengan ajaran Islam. Tidak hanya soal pakaian. Bahkan gaya bahasa sampai idola, mereka mengarahkannya ke bangsa-bangsa Arab. Sebutan Ahi, Uhti di Indonesia sudah hampir terdengar biasa. Saya, Anda, pasti sudah pernah dengar istilah tersebut. Atau bahkan pernah dipanggil Ahi atau Uhti saat bertemu dengan orang-orang tertentu. Ya memang, masih banyak juga yang memanggil mas, bang, om, dan lain-lain. Tapi kehadiran panggilan Ahi, Uhti ini mulai terdengar. Sebuah panggilan yang beberapa tahun yang lalu masih terdengar asing. Pertanyaannya kemudian, ini sebenarnya ada apa? Siapa yang membawa istilah ke Arab-Araban tersebut? Jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya cerita masuknya budaya asing dalam hal ini Arab, serta ideologi non-Pancasila ke Indonesia adalah lewat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Timur Tengah. Persoalan tentang ukuran kerudung, panggilan Ahi, Uhti itu hal remeh-temeh. Maksudnya, tidak masalah kalaupun itu menjamur di negara kita. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak hanya membawa model pakaian dan bahasa, tapi juga ideologi sebuah negara yang benar menurut mereka. Ini memang klasik. Masalah semua mahasiswa luar negeri punya kecenderungan menyanjung tempat baru mereka. Namanya juga tempat baru. Segalanya terlihat luar biasa. Sama lah seperti Gebetan. Terlihat indah karena belum tahu seluk-beluknya. Masalahnya, setelah beberapa tahun di negeri Timur Tengah, mereka pulang ke Indonesia masih dengan suasana bulan madu. Dan inilah yang sedang terjadi di negara kita sekarang ini. Mulai dari urusan kerudung, Ahi, Uhti, bahkan sampai ideologi khilafah. Meskipun Presiden Jokowi sudah membubarkan HTI sang pengasong khilafah, tapi tetap saja tidak secara otomatis menghilangkan gerakan khilafah. Kenapa? Karena proses pengkaderan dan doktrin sudah terjadi puluhan tahun lalu. Jadi mana bisa dibalikan hanya sehari dua hari. Pembubaran HTI yang dilakukan oleh pemerintah hanya terhitung satu langkah. Selanjutnya adalah mengambil alih pos-pos yang sudah diduduki oleh mereka yang menganut paham anti-Pancasila. Dari kampus-kampus, institusi lembaga negara, sampai masjid-masjid pelosok desa. Pertanyaannya kemudian, kita mulai dari mana? Bagi Jokowi dan jajaran kabinet barunya nanti, harus berani mengambil langkah konkret, pemecatan terhadap orang-orang yang dinilai memiliki paham khilafah. Karena kita tahu, di lingkungan kementerian atau lembaga negara, masih banyak diisi oleh orang-orang yang pro-khilafah, anti-riba, dan sebagainya. Tertibkan masjid-masjid BUMN dan kementerian. Geser para ustad dan penceramah anti-Pancasila. Karena orang-orang pemerintahan yang pro-khilafah ini sangat berbahaya. Keberadaan mereka bukan hanya bisa mendukung pendanaan atau logistik kegiatan, tapi juga dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Memang agak lucu. Mereka menolak Pancasila, menolak NKRI, tapi mencari nafkah dengan menjadi ASN. Itu sama seperti cerita para pegawai bank yang sangat anti-riba. Ini bukan cerita katanya. Ini fakta. Dan memang terjadi di banyak daerah. Dan itu harus kita tertibkan. Di lingkungan kampus, organisasi nasional harus dibantu mengambil alih kekuasaan kelompok ikhwanul muslimin. Partai-partai nasionalis jangan lagi segan mengulurkan tangan. Karena lawan kita juga melakukan hal yang sama. Sementara untuk masjid dan musolah desa-desa, ustad pro merah putih perlu diberi ruang lebih luas dibanding ikhwanul muslimin, wahabi, dan sejenisnya. Saya tidak tahu ini tugas siapa. Tapi rasanya, Nahdlatul Ulama bisa ambil misi ini. Jika semua gerak serentak, insya Allah, ancaman hilafah dan paham Timur Tengah bisa kita tekan dan usir dari bumi Indonesia. Dari pemerintah, partai, sampai ormas, semua harus bergerak bersama-sama. Petakan, monitor, dan eksekusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.